Saffawi Alami Sindrom OTS Pemain sayap Harimau Malaya dan Johor Darutak Zim JDT, Saffawi Rasid didakwa mengalami overtraining sindrom OTS atau sindrom terlebih latihan hingga menyebabkan prestasinya semakin merosot. Pensyarakanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UITM Sya'alam, Muhadzadik Mustafa menjelaskan, OTS adalah sindrom yang memberi kesan kepada tubuh badan atlet dengan gangguan hormon menyebabkan mereka gagal memberikan fokus yang diperlukan dalam pertandingan sebenar. Justru beliau tidak menolak kemungkinan sindrom itu sedang dialami Saffawi dan langkah terbaik untuk memulihkan semula prestasinya adalah memberikan rehat yang secukupnya. Selepas Liga Malaysia musim lalu, dia terus ke Portugal berlatih selepas tiga bulan dia balik Malaysia berlatih dan selepas itu bermula Liga dan berlatih lagi. Kemudian masuk ke layakan Pela Dunia, dia pun berlatih juga jadi dia tidak ada kadar rehat yang cukup untuk sistem tubuh dia terutama sistem saraf dan Saffawi mungkin melalui proses OTS. Ia menyebabkan gangguan new hormone hingga fokus terganggu dengan latihan berterusan menyebabkan dia kelesuan walaupun dia mengambil vitamin. Badan dia juga tidak boleh bertindak balas dengan baik terhadap latihan yang diberikan. Walaupun luaran nampak dia bekerja, kelesuan ini bukan sistem tubuh sahaja tapi otak pun lesu karena sistem saraf dikawal oleh otak. Saffawi perlukan rehat dan tenangkan fikiran sebab itu pemain di Eropa pergi berjuti di pantai ketika tempo rehat Liga. Namun mereka masih berjoging atau buat latihan ringan untuk kekalkan kecergasan, katanya kepada berita harian sukan semalam. Saffawi yang sebelum ini menjadi tonggak Harimau Malaya dan Harimau Selatan dilihat mengalami kemerosotan prestasi terutama ketika kempen kelayakan Pela Dunia 2022. dan Pela Asia 2023 awal bulan ini. Pemilik JDT Tengku Ismail Sultan Ibrahim mendakwa latihan intensiti rendah bersama skuad kebangsaan, menjadi antara punca prestasi pemain kelahiran Dungun Terengganu itu merosot. Namun berita harian sukan semalam melaporkan bekas pemain kebangsaan Datuk Jamal Nasir Ismail menegaskan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan skuad kebangsaan tidak boleh disalahkan, karena yang perlu menyediakan pemain berada pada tahap yang terbaik adalah tanggung jawab klub. Selain itu, Muhammad Saddiq berpendapat kecederaan yang dialami Saffawi sebelum ini juga menyebabkan dia mengalami tekanan tinggi dalam usaha mengembalikan semula prestasi terbaiknya, karena kesan kecederaan itu. Mungkin dengan memberikan rehat dalam 2 atau 3 minggu dapat memulihkan semula keyakinan dan fokus Saffawi, serta memulihkan semula sistem new hormone dia katanya.